selamat menikmati pada video kali ini saya akan membagikan tips tentang cara memompah senapan angin menggunakan pompa hilpam dengan baik dan benar jadi seperti apakah kiranya memompah senapan angin menggunakan pompa hilpam dengan baik dan benar itu mari simak video saya sampai habis baik teman-teman semua ini sudah saya siapkan unit saya untuk kita kumpang sebelum kita mulai akan kita jelaskan beberapa tip terdahulu ya karena memompah senapan angin ini harus ada tip dan triknya yang pertama jika kalau kita memompah senapan angin misalnya senapan angin yang kita pompa adalah senapan saya ini ya buat cap 460 cc maka kita jangan memompah dari sini apabila kita menggunakan regulator kita harus memompahnya dari sebelah sini seandainya kita memompah dari sebelah sini maka spring disk di dalam regulator ini bisa jebol sehingga regulator ini tidak akan bisa berbunyi kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan kupler ketina ini pada kupler yang ada di regulator senapan caranya adalah dengan menekan ke belakang seperti ini maka otomatis akan terbuka kemudian kita masukkan kemudian kita lepas otomatis ini akan mengunci dengan sendirinya langkah selanjutnya adalah kencangkan paut yang ada di jelakang pompa dengan memutar searah jarum jam sampai betul-betul rapat selanjutnya carilah posisi badan Anda senyaman mungkin untuk bisa memompah memompahlah secara perlahan-lahan dan berhentilah ketika merasa sudah capek sambil untuk mendinginkan pompa PCB kita di saat pertama kali memompah maka akan terasa ringan tetapi setelah mencapai tekanan di atas 1000 PSI bahkan 2000 PSI maka akan terasa sangat berat sekali maka saran dari saya gunakanlah berat badan Anda untuk menekan pompa agar supaya lebih mudah memompah kemudian di setiap 50 kali pompaan berhentilah untuk beristirahat sambil untuk mendinginkan pompa PCB Anda isilah senapan angin Anda sesuai dengan batas aman yang telah ditentukan setelah dirasa cukup untuk mengisi senapan kita kita periksa tekanan angin yang ada pada pompa di pompa ini 2100 PSI sedangkan di regulator itu 2500 PSI atau 2400 PSI nah ini saran dari saya sebagai acuan kita maka gunakanlah manometer yang tertinggi jadi gunakanlah manometer yang ada di regulator jangan kita berpasokkan pada manometer yang ada di pompa jadi untuk safety kita kita gunakanlah manometer yang tertinggi karena untuk keamanan kita setelah kita selesai memompah jangan sekali-kali langsung melepaskan kubler yang melekas pada manometer senapan ini ini sangat berbahaya sekali jadi ketika kita selesai memompah kita kendorkan dulu baut pembuangan yang ada di belakang pompa caranya adalah dengan memutar berlawanan arah jarum jam seperti ini baru kemudian setelah angin terbuang semua kita lepaskan seperti awal tadi dengan cara kita tarik ke belakang maka akan kita lepas demikian tadi sedikit tip cara menggunakan pompa PCB untuk mengisi senapan angin kita semoga tutorial dari saya bisa bermanfaat untuk semua teman-teman pecinta senapan angin khususnya yang ada di Indonesia terima kasih sudah mau menyaksikan video saya dan sampai bertemu kembali pada video-video saya selanjutnya mohon kritik serta saran Anda demi kemajuan channel saya ini dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini like, share, semoga bermanfaat untuk kita semua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati